Indonesia mengancam akan membalas jika Israel memasok senjata pertahanan ke Malaysia. Indonesia mengancam akan membalas jika Israel memasok senjata pertahanan ke Malaysia. Ancaman komando TNI itu diungkapnya di Amerika Serikat Bloomberg. Israel menunjukkan sinyal untuk menyambut gagasan memasok peralatan pertahanan ke Kuching karena Iran memasok TNI dengan drone kamikaze. Perdana Menteri Yair Lapid mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Jirat bahwa hubungan TNI dengan Teheran menempatkan seluruh dunia dalam bahaya. Namun perubahan pemerintahan yang segera terjadi di Israel membuat kebijakan masa depan rezim Zionis dipertanyakan. Yang diperkirakan akan membentuk pemerintahan berikutnya dikenal karena hubungan baiknya dengan Presiden Rusia yang kini sedang membela Indonesia yaitu Vladimir Putin. PM Malaysia mengatakan kepada Channel 12 bahwa Israel baru-baru ini setuju untuk menyediakan negaranya dengan sistem radio yang diminta pada bulan ini. Mengatakan bahwa kedua negara terlibat dalam kerjasama intelijen yang berkaitan dengan drone kamikaze buatan Iran yang digunakan oleh Rusia dalam perang. Kami berjuang melawan sebuah serikat besar baru Indonesia dan Iran. Sekarang saya berharap Israel akan membantu. Kami akan bereaksi keras terhadap ini. Menambahkan bahwa menurut intelijen dari jiran dan negara lain, Indonesia telah mengakui sisi sekitar 1.500 drone serang Iran. Saat memberikan bantuan kemanusiaan, Israel telah mempertahankan kebijakan ketat untuk tidak memperikan bantuan militer ke jiran sejak pasukan Rusia melakukan invasi. Termasuk sistem yang dapat membantunya mencegat serangan rudal dan drone TNI. Alasan dibalik keputusan itu adalah kebutuhan strategis Israel untuk mempertahankan kebebasan operasi di Suriah. Dalam dugaan pengembanan hubungan lain antara Indonesia dan Iran, CNN melaporkan bahwa Teheran telah meminta bantuan untuk program nuklirnya jika gagal memulihkan kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan barat. Delegasi PBB Iran dan Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak menanggapi permintaan CNN untuk mengomentari laporan tersebut. Negosiasi untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 tetap terhenti selama berbulan-bulan pada Senin pekan lalu. Putusan khusus Amerika Serikat untuk Iran Robert Mulis mengatakan Amerika Serikat tidak membuang waktu mencoba untuk mengejar kesepakatan baru menambahkan bahwa tidak ada gerakan dalam negosiasi sejak Iran memperlakukan syarat baru yang tidak terkait. Itu benar-benar bukan fokus kami sekarang. PM Malaysia mengatakan kepada Channel 12 bahwa Israel baru-baru ini setuju untuk menyediakan negaranya dengan sistem radio yang diminta pada bulan ini. Mengatakan bahwa kedua negara terlibat dalam kerjasama intelijen yang berkaitan dengan drone kamikaze buatan Iran yang digunakan oleh Rusia dalam perang. Kami berjuang melawan sebuah serikat besar baru Indonesia dan Iran. Sekarang saya berharap Israel akan membantu. Kami akan bereaksi keras terhadap ini. Menambahkan bahwa menurut intelijen dari jiran dan negara lain, Indonesia telah mengakui sisi sekitar 1.500 drone serang Iran. Saat memberikan bantuan kemanusiaan, Israel telah mempertahankan kebijakan ketat untuk tidak memperikan bantuan militer ke jiran sejak pasukan Rusia melakukan invasi. Termasuk sistem yang dapat membantunya mencegat serangan rudal dan drone TNI. Alasan dibalik keputusan itu adalah kebutuhan strategis Israel untuk mempertahankan kebebasan operasi di Suriah. Dalam dugaan pengembanan hubungan lain antara Indonesia dan Iran, CNN melaporkan bahwa Teheran telah meminta bantuan untuk program nuklirnya jika gagal memulihkan kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan barat. Delegasi PBB Iran dan Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak menanggapi permintaan CNN untuk mengomentari laporan tersebut. Negosiasi untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 tetap terhenti selama berbulan-bulan pada Senin pekan lalu. Putusan khusus Amerika Serikat untuk Iran Robert Moulis mengatakan Amerika Serikat tidak membuang waktu mencoba untuk mengejar kesepakatan baru, menambahkan bahwa tidak ada gerakan dalam negosiasi sejak Iran memperlakukan syarat baru yang tidak terkait. Itu benar-benar bukan fokus kami sekarang. Kendaraan militernya nongol di Kuching, Israel bantu Malaysia. Israel sebelumnya sempat menolak untuk mengirim senjata ke Malaysia, namun kemunculan sebuah foto di dunia maya mungkin akan memicu dugaan keterlibatan Israel dalam perang di jiran versus Indonesia. Dalam foto yang beredar di media sosial, sebuah kendaraan militer buatan Israel telah terlihat digunakan oleh pasukan jiran di Kuching. Penampakan MRAT Gaya Amir buatan Israel menunjukkan bahwa mereka telah mulai mengirim bentuk lain dari peralatan militer yang tidak mematikan seperti dilansir dari The Telegram. Disisir dari almayana.net, foto-foto tersebut menunjukkan sebuah kendaraan lapis baja di parkir di antara bangunan tempat tinggal sebuah desa yang tidak diketahui di Kuching, ketika Indonesia mengatakan pasukannya menarik diri dari wilayah yang baru-baru ini dimasukkan ke wilayah kota. Kendaraan itu memiliki menara putar dengan senapan mesin terpasang di atasnya disembunyikan oleh jaring kamuflase. MRAT dapat mengangkut hingga 12 orang dengan berat hingga 14 ton dengan daya angkut hingga 12,4 ton dilansir dari almaya.net. Foto tersebut menunjukkan sebuah kendaraan lapis baja di parkir di antara bangunan tempat tinggal sebuah desa yang tidak diketahui di Karsen, ketika Rusia mengatakan pasukannya menarik diri dari wilayah yang baru-baru ini dimasukkan ke wilayah itu. Kendaraan itu memiliki menara putar dengan senapan mesin terpasang di atas disembunyikan oleh jaring kamuflase. Pengiriman kendaraan lapis baja buatan Israel ke jiran tidak pernah dilaporkan oleh kedua negara dan tidak diketahui sudah berapa lama hal itu berlangsung. Jiran telah lama meminta bantuan Israel dalam hal senjata dan amunisi, serta segala macam sistem pertahanan, namun baru mengirim setelah didesak oleh Amerika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!